Intro Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lentera Hati, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dulur kemenak jatim, dalam satu kesempatan pengajarannya, Yesus mendapatkan pertanyaan yang tertulis di dalam Injil Lukas 10, ayat 29b. Dan siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini dilontarkan oleh seseorang yang sedang belajar kepada Yesus tentang makna sesungguhnya mengasih sesama manusia. Yesus dalam kebijaksanaannya tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut dan justru menjelaskannya dalam bentuk perumpamaan atau penggambaran kisah yang kemudian dikenal sebagai kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas 10, ayat 30-35. Perumpamaan ini menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam perjalanannya, dikisahkan orang tersebut melewati daerah yang sangat seti. Dan tanpa diduga-duga, ia mengalami peristiwa tragis di mana dirinya dihadang dan harta miliknya dirampok. Bahkan ia mengalami luka parah akibat dianiaya. Ia terluka parah, tak berdaya, tergeletak di jalan yang sepi itu. Tidak berselang lama, melintaslah seorang tokoh pemimpin atau pemuka agama. Namun sang tokoh yang dipandang religius itu hanya menatap sejenak korban yang tak berdaya tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian, lewatlah orang kedua yang adalah seorang lewi dengan status sosial yang tinggi. Orang kedua itu juga hanya bisa menatap orang yang sekarat tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya. Rupanya, kedua orang tadi sangat kenal karena berasal dari kaum yang sama dengan korban yang menderita tadi. Namun mereka berdua punya ketakutan bahwa apabila mereka menolong orang yang sekarat tersebut, mereka pun bisa terkena imbas juga. Entah takut bertemu dengan perampok yang sama atau takut apabila mereka akan kehabisan waktu untuk keperluan mereka di tujuan masing-masing. Dan selanjutnya, lewat juga lah di daerah itu seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Dia berasal dari Belayah, Samaria. Orang ini berasal dari daerah lain, kaum lain, dan tidak memiliki hubungan apapun dengan orang yang dirampok tersebut. Seketika, tanpa memikirkan imbas atau resiko apapun terhadap dirinya sendiri, orang Samaria tersebut langsung segera mengobati orang yang sekarat tadi, membalut luka-lukanya, menaikannya ke atas keledainya, dan membawanya ke penginapan agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Bahkan ia memberitahu pemilik penginapan bahwa karenanya ada keperluan penting, mohon untuk merawat sebaik mungkin orang yang terluka tersebut, dan seluruh biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh orang Samaria yang murah hati itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perumpamaan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Yesus memberikan gambaran kepada kita tokoh religius dan orang lewi untuk menunjukkan bahwa terkadang kita manusia masih lebih mengedepankan kepentingan kita sendiri, entah untuk alasan keamanan, sosial, prestis, kekhawatiran yang kadang tak berdasar, ataupun alasan lainnya, sehingga kemudian kita meninggalkan hal-hal kebaikan. Tuhan ingin supaya ketika kita memilih untuk menjadi umatnya, kita bisa memiliki belas kasih, kemanusiaan, dan hal baik yang bisa kita lakukan bagi sesama. Tokoh orang Samaria menjadi contoh bahwa siapapun bisa berbuat baik, meskipun ia berbeda kaum atau tidak memiliki hubungan apapun dengan orang yang ditolongnya. Ia tetap dengan tulus menolong orang yang sekarat tersebut. Karena apa? Karena ukuran yang dia pakai adalah ukuran kebaikan, kemanusiaan, dan kepedulian sosial kepada semua orang, tanpa memandang apapun, entah suku, ras, status sosial, ataupun agama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita hidup di tanah air Indonesia dengan segala keberagamannya. Banyak suku, ras, status sosial, agama, dan bentuk keberagaman lainnya. Maka ketika kita ditanya, siapakah sesamaku manusia? Maka seperti perumpamaan atau penggambaran yang Yesus berikan tadi, jawabannya adalah, sesamaku adalah semua orang tanpa terkecuali. Kita harus mau belajar untuk melihat bahwa setiap orang adalah berharga, dan mau menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kita menolong karena Tuhan telah menjadi teladan kita dalam hal menolong. Kita berbuat baik karena itu yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Dan karena Tuhan sendiri selalu berbuat baik kepada kita, maka sudah seharusnya lah kita mencurahkan berkat kebaikan yang sama bagi sesama kita, yaitu bagi semua orang. Itulah sesama kita dan itulah yang harus kita lakukan kepada mereka. Dan itulah mengapa kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia mengusung moderasi beragama sebagai payung bagi kita dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama sendiri diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Di saat kita bisa menerapkan moderasi beragama tersebut dalam kehidupan keseharian kita, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang jauh lebih bisa menghargai orang lain, jauh bisa menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan di saat penghargaan akan yang lain itu muncul, maka muncullah toleransi, di mana kita akan bisa mendengarkan orang lain, memahami perbedaan, dan bahkan menolong orang lain tanpa memandang batasan apapun. Bapak Ibu Surah Saudari, marilah kita menjadi pribadi atau insan yang memiliki kepedulian kepada sesama, saling menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia, di manapun kita berada. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua untuk melakukannya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.